Episode ini datang dan dibawakan dari minggu keempat di bulan Agustus 2024 Masih bersama gue Iksan sebagai host pembawa podcast atau sebagai adminnya Dan selamat datang di Liakes Podcast Kalau kalian mendengar intro seperti ini mungkin rasanya gak asing ya bagi pendengar podcast gitu Apalagi di awal aku bilang episode kali ini datang dan dibawakan dari minggu keempat Yaitu aku terinspirasi dari podcastnya Lunatic Twister ya Salah satu penggemar podcastnya jadi maklumlah kalau aku mencoba untuk membuat seperti itu Bukannya untuk menduplikat atau sistemnya kayak nyontek gitu ya Tapi ya pengenlah sesekali ngebawain pakai nada seperti itu Oke di podcast kali ini sih gak ada beberapa Gak ada pembahasan yang begitu spesial Seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya Oh iya BTW ini episode season ketiga Episode ketiga Jadi aku mohon maaf banget karena kemarin sedikit ada kekeliruan Dimana harusnya kemarin itu podcast season ketiga Episode ketiga Tapi malah season ketiga episode keempat gitu Malah lancar satu episode Dari satu dua langsung ke empat Tiga nya mana gak ada Oke jadi untuk menebus rasa bersalahku Aku anggap ini adalah episode ketiga atau episode yang hilang Kok bisa gitu loh Padahal ya Gini lah kalau mau bikin podcast apa-apa tuh gak ngecek dulu Kebiasaan Kebiasaan jadinya Ya untuk podcast kali ini kita ngebahas anime ya Anime 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 apa ya mau dibahas ya Ya Jadi aku kan udah cukup bisa dibilang wibu atau nonton anime itu udah cukup lama ya Sebenarnya udah sekitar tahun 2014an Dan Awal-awal itu Yang bikin aku excited untuk nonton anime itu adalah anime Hick School of the Dead Kalau dari segi cirinya sih Ya kalau kalian penasaran cari sendiri lah ya Aku gak mau ngasih tau karena Ya bisa dikatakan di usia Di tahun 2013-2014 di usia 13-14 tahun itu Bisa dibilang kurang cocok untuk ditonton di usia-usia tersebut Cuma ya karena anime itu Akhirnya aku terceplung ke dunia perwibuan Gak tau sih batas disebut wibu itu apa Karena ya aku cuma sebagai penikmat animenya aja gitu Karena konteks wibu itu kan luas ya Suka dengan unsur yang berbau di Jepangan Sedangkan ada orang yang cuma menikmati animenya doang Itu seharusnya gak bisa dikategorikan wibu Karena wibu itu setau yang aku tau ya Itu adalah orang yang suka dengan berbau di Jepangan Kayak event di Jepangan Kemudian anime, manga, light novel Terus ya bisa dibilang tuh kayak fanatik perihal Jepang Sedangkan kalau orang yang cuma suka nonton animenya doang Atau suka lagunya doang Ya itu bisa dibilang penikmat anime lah ya Gak bisa dibilang kayak wibu gitu Ibaratnya kayak ada kelas-kelasnya tersendiri gitu Kalau misalnya masih suka anime Cuma nonton anime atau suka anime Itu masih dalam level 1 Nah nanti kalau udah mulai sebuahnya suka Itu udah level akut Atau bisa dibilang wibu Ya Jadi kalau bisa di Kalau dihitung-hitung Dari tahun 2013 Atau 2014 Mungkin ini udah sekitar 10 tahunan ya Ya waktu yang cukup Lama sih Tapi ada hal yang menarik Menariknya adalah Di Tahun 2016 Atau 2017 Itu aku bener-bener Sekitar 1 tahun Hampir 2 tahun itu Aku berhenti Bener-bener gak megang HP Karena faktor ekonomi dulu ya Gak punya HP HP dijual kan Jadinya Ada Antara 1 atau 2 tahun tuh Aku bener-bener gak update Tentang perihal anime Jangan kan perihal anime gitu Megang HP aja gak pernah Jadinya Update-update Tentang Dunia Di dalam HP itu kayak Berita-berita Perihal anime Pokoknya Tau lah ya Apa yang aku maksud Itu Sama sekali gak Gak ngerti gitu Jadi Mulai 2013 14 Itu 15 Itu Kalau anime yang ditonton Itu Ya Kayak Naruto Itu udah pasti ya Selain Naruto ya His School of the Dead Waktu itu kan masih Belum-belum Banyak banget Situs Anime buat Streaming Jadinya ya Gak Gak ada referensi Anime-anime Yang Pengen Ditonton Yang aku tau Cuma His School of the Dead Sama Naruto Dan Waktu itu ya Ketika udah selesai nonton His School of the Dead Selesai di episode Kedua belas Itu aku nyari Season keduanya Gak ketemu pak Kayak Ya bare Waktu itu kan cuma Kalau kalian nonton Di podcast season ke satu Ya udah sempet aku jelasin juga Cuma disini Aku bakal ringkas Jadi Waktu itu Aku dapetnya itu Dalam bentuk Bukan video ya Tapi melainkan dari Kaset atau CD Gak tau gimana Sistemnya Para adminnya Kok bisa dapet Video His School of the Dead Dimasukkan ke dalam CD Kemudian dijual Tapi herannya Aku cari di Toko-toko Di toko kaset Kayak di pasar gitu ya Udah ada sekitar Di Singkut Di Sarulangun Dan di Pemenang Aku cari-cari Gak ada loh Padahal Cukup mengherankan sih Kenapa itu bisa ada Yang biasanya Ada itu Cuma Naruto One Piece Bleach Itulah Rata-rata Di toko kaset Pada tahun itu ya 2014an lah Ya bisa dibilang Dulu tuh Tempat untuk nonton anime Itu Terbatas Yang aku tahu Dulu tuh Website Untuk download anime Itu ada Kalau Kalian pikir Meonime Itu Website Untuk anime Yang udah cukup lama Ya sebenarnya Gak salah juga Tapi ada yang Lebih lama lagi Gitu Kayak sejenis Samhead aku Itu udah cukup lama Kemudian apa lagi Yang mati Aku lupa Karena gak ada Gak ada paket ya Jadinya gak bisa ngecek Itu Buat Nyari-nyari Jadi Apapun yang terucap Dalam mulutku Untuk beberapa menit Kemudian sih Ini Bener-bener Cuma Yang ada Di Isi kepala Aku doang ya Soalnya ya Itu tadi Gak ada paket Buat ngecek Buat Cari-cari Di internet Hunter Sekai Apa Hunter Sekai Itu masih Terbilang baru Gak sih Banyak situs-situs Yang lama Udah pada mati Yang masih bertahan Sampai sekarang Itu ya Samhead aku Sejauh Yang aku Tahu ya Dulu tuh ya Download anime Ya disitu Dulu pak Resolusi tuh Belum ada yang 4K Dulu paling tinggi tuh 720 Kalau gak salah Iya Dan Aku download Waktu itu Masih Resolusi Yang 360 Kayaknya tuh Dulu 360 Ada 2 deh Yang 1 1 1 4 Yang kedua 360 240 Kalau gak salah ya Nah itu Aku yang Download 360 Tapi versi yang Lebih Tingginya lagi Jadi Ya Dulu masih Pakai Jaman-jaman HP Samsung E-Yong Ya Samsung E-Yong Iya Samsung Galaxy Star Atau Samsung Galaxy E-Yong Tahun 2014 2014 2014 Jadi Waktu download pun Itu masih jaringan 2G ya Belum ada 3G loh Di desaku Waktu itu Jadi Download itu Bener-bener Lama Bisa 1-2 Jam Untuk Satu Satu Episode Doang Ya Zaman dulu mah Memang Kalau internet Memang agak susah ya Bisa dibilang Jangkawanya itu Terbatas Sampai sekarang pun Di desaku Ya bisa dikatakan Untuk jaringan Itu cukup Susah Kalau sinyal sih Penuh ya 4G Cuma kalau untuk Unternetan Untuk main game Itu susah Kayak Nge-lag gitu loh Buat buka WA Aja ngirim pesan Di WA Itu bisa dibilang Ngirimnya Hari ini Sampai Bulan depan Enggak sih Itu berlebihan Ya Untuk sekelas Ngirim pesan WA Aja bisa lama Apalagi untuk Dikatakan Bermain game Buka facebook Buka tiktok Gak sabar Jadi mau gak mau Harus pasang Wifi Jadi di daerahku Udah cukup banyak Si yang pasang wifi Jadinya Mereka udah Gak udah Pasrah dengan keadaan Yang artinya Ini udah dari dulu Jaringan Kok gak dibaik-baikin Sedangkan tower aja Ada dua Di desa Satu Desa itu ada dua tower Tekom Tek Telkom ya Cuma Entah yang satu Kesamber petir Gak diperbaiki Dan yang satu hidup Terus dibiarin aja Gak Gak dirawat Seharusnya Seharusnya sih dirawat ya Cuma Cuma Entah kenapa Di daerah Tempat Kakekku itu Ya sinyal Memang susah Dari dulu Jadi mungkin Warga-warga Di daerah sana Udah cukup pasrah Karena udah beberapa tahun Gak ada perubahan Sama sekali Jadinya ya Dipasang Wifi Yang Sebulannya 150 Paling murah Yang standar sih Sekitar 200 Sampai 250 Jadi jalan satu-satunya Ya itu Kalau ngandelin sinyal sih Gak bakal Susah sih Jaringan enak Untuk download Untuk nonton video Untuk upload itu Sekitar jam Satu malam Sampai jam-jam Jam-jam Empat lah gitu Nanti sekitar Udah subuh tuh Sampai pagi Udah mulai Susah lagi tuh Jadi keinget Zaman dulu ya Di tahun-tahun 2017 Atau 2018 Dulu Aku sering Download-download Film Film-film Bajakan Mungkin ini terdengar Tidak baik Untuk ditiru Tapi pada zaman itu Satu-satunya Cara untuk Nonton film Itu ya Download Film Bajakan Karena ya Untuk ke bioskopnya Aja Jauh Butuh waktu Satu harian Kalau dikonfer Ke berapa kilo Ketempat bioskop Terdekat Itu Dari Sengkut Tujuh Sampai Ke Jambi Itu berapa ya Kalau Dihitung-hitung sih Kalau pakai Naik motor Atau mobil Itu bisa sampai Delapan Sampai dua belas Jam Untuk perjalanan Berangkatnya Aja Jadi Satu-satunya Cara ya Nonton Bajakan Film-film Kayak Dulu Captain America Sylvie War Terus Batman Versus Superman Mau gak mau Ya download Itu Harus Bangun Jadi Kalau Jam-jam Sembilan Jam sepuluh Itu udah Waktunya Tidur Nanti jam-jam Dua Itu Bangun Otomatis Bangun Pasang alarm Download film Itu pun gak cepet Jadi Download film itu Mulai dari jam dua Kadang sampai Subuh Itu sinyal Sudah mulai Hilang Kadang tangan Sampai Dikatas-katasin Digoyang-goyangin Sambil nyari sinyal Download filmnya pun Gak cuma satu Atau dua Kadang Pakai kuota Internet Dulu masih murah ya Sekitar 20 ribuan Dapat 15GB Dengan Resolusi download Sekitar 4 80p Jadinya ya Bisa Untuk Download Banyak Ke film Jadi Aku dulu tuh Sistemnya Nyari Kalau malemnya itu Nyari referensi dulu nih Dulu kan suka dengan Anime Anime Kok anime sih Film bertemakan Apocalypse Jadi Malemnya itu Aku nyari-nyari Di google Kira-kira Rekomendasi anime Tema Apocalypse Itu Apa aja yang bagus Gitu kan Nah nanti Kalau udah ketemu Aku masukkan ke list Nah giliran subuhnya Baru Ditownload Pagi ke subuh Maksudnya Di download Setelah di download Itu biasanya Sampai-sampai jam Setengah 6 Habis itu Tidur lagi Bangun lagi Jam-jam tujuan Batu Kakek Motong karet Atau Deres Atau Nyadap Biasanya ya Itu sampai jam Jam Tengah hari lah Jam-jam 11 Jam 12 Pulang Nah nanti bisa Waktu santainya itu Jam-jam Satu siang Sampai Seperti malam Nah itu Waktu-waktu yang pas Untuk nonton Film Ya bisa dibilang Cukup Unik ya Masih Usia-usia muda Masih 17-an 18-an Bukannya Sekolah Atau Ya kalau punya Rezeki Sekolah SMA Atau SMK Atau bahkan Kuliah Ini malah Ngebantu Ekonomi keluarga Ya sebenarnya Tidak ada yang salah Dengan sebuah pilihan Yang salah Ketika Kalian Memilih sebuah Pilihan Yang udah kalian Pilih Sejak awal Dan meyakinkan Kini itu Tapi Akhirnya mengeluh Nah Itu yang salah Ya ada beberapa faktor Untuk episode Episode sebelumnya Udah aku jelasin juga Ada beberapa faktor Yang membuat aku Nggak lanjut Sebenarnya sih Aku Nggak terlalu Mementingkan Kayak Kalau ada yang menanyakan Kamu Lulusan apa Gitu kan Kalau aku jawab Ya Aku jawab Apa adanya Ya sebenarnya sih Mungkin belum pernah Ngomong di episode Episode sebelumnya Kalau aku sih Bisa dibilang Lulusan SMP ya Karena dulu Mentok di SMP udah lulus Dan lanjut ke SMA Itu sekitar Satu atau dua bulan Habis itu berhenti Dikarenakan Faktor ekonomi Itu yang Membuat aku Berpikir untuk Ya udahlah Berhenti aja Atau juga ilmu Masih bisa Di Bisa di Pelajari Kapanpun Ketika kita Mau Sedangkan Di waktu itu Tahun 2015an Atau 2016an Kayaknya 2015an Itu adalah Bener-bener Paceklik Banget Gitu loh Kalau gak salah 2014 Atau 2015 Itu kan Waktu Jaman-jaman Kebakaran Itu ya Di Sumatera Itu Banyak banget Kebakaran Asop Debu 2015an Kalau gak salah Terus Harga Sawit itu Bisa nyentuh Di bawah 500 Perak Dan harga Karet Itu Sekitar 5 ribuan Jadinya Ya Daripada Aku memaksakan Untuk Lanjut Sekolah Kemudian Adik-adik Aku Berhenti Gak Melanjutkan Sekolah Ya lebih Baik aku Yang mengalah Tapi adik-adikku Lanjut Sekolah Itu Ya Dulu Kalau aku bilang Dulu Banyak banget Kenangan manis Tapi Ada Pahitnya juga Gitu loh Kayak Yang aku maksud Itu kayak Banyak banget Kenangan manis Tapi kalau Tapi terhalang Sesuatu Kayak Terhalang Dari faktor Kecepatan Internet Kemudian Mungkin Faktor Keuangan Bisa dikatakan Itu juga Mungkin Kalau Gak Gak Terkena Faktor Ekonomi Dan Faktor Internet Mungkin Bisa Dibilang Sekarang Sekarang Mungkin aku Sudah gak Dilevel Sekarang Gitu Dimana Yang Ngejelasinya Karena Faktor Dua Faktor Tersebut Membuat Aku jadi Ngestuck Gak Sulit Untuk Naik Level Jadi ketika Kalau misalnya Dua hal Tersebut Tidak Ada Mungkin Aku bisa Naik Level Lebih Cepat Terakhir Eh kok Terakhir Lagi Bahkan Sampai Di Disini Pun Di Perantauan Ya Faktor Utamanya Adalah Internet Juga Kecepatan Internet Yang Agak Sulit Untuk Sinyal Bisa Untuk Buka TikTok Bisa Walaupun Kadang Agak Nge-lag Tapi Kan Kadang Kita Untuk Kreator Kreator Yang Bikin Video Kalau Internet Di bawah Rata-rata Sih Sulit Bahkan Untuk Kalau Dipikir-pikir Kadang Kalau Untuk Nonton TikTok Buka Youtube Download Youtube Suka Nge-lag Sinyalnya Gimana Buat Nyari Bahan Download Bahan Materi Upload Sebenarnya Aku Pengen Banget Streaming Gitu Kan Kayak Kawan-kawan Lainnya Streaming Main Game Streaming Ngobrol Tapi Ya Nge-faktor Internet Bisa Aja Dibuat Kalau Malem Lancar Bisa Dibuat Dari Jam Jam 2 Sampai Jam Jam 5 Pagi Untuk Internetan Kalau Kerja Bisa Dibuat Khusus Malam Minggu Doang Untuk Internetannya Eh kok Internetan sih Untuk Live Streamingnya Tapi Worth it Apa Enggak Gitu Yang Di Aku Mengeluarkan Laktu Untuk Hal Itu Tapi Hasilnya Pantas Apa Enggak Kalau Untuk Saat Ini Enggak 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 Dalam Artian Kayak Monetisasi Dari Youtube Itu Kecil Di Channel Jadinya Kalau Untuk Streaming Atau Apapun Itu Sejenis Konten Itu Penghasilannya Kecil Jadi Ada Beberapa Pekerjaan Aku Kan Juga Buka Buka Service HP Dan Kadang Kalau Kerja Itu Ada Lemburnya Di Hari Minggu Jadi Jadi Daripada Waktunya Dihabiskan Untuk Hal-hal Yang Yang Tidak Jelas Hasilnya Jadinya Lebih Baik Waktunya Aku Pakai Untuk Hal-hal Yang Lebih Jelas Misalnya Lembur Kerja Atau Untuk Service HP Ya Gitu Kalau Untuk Sekarang Fokus Ke Youtube Kurang Worth Kalau Aku Untuk Aku Peribadi Soalnya Monetisasi Di Youtube Bagiku Sekarang Kecil Banget Waktunya Tuh Kecil Percayalah Kalau Kalian Membangun Bangun Sendiri Bangun Channel Youtube Kalian Sendiri Tanpa Support Sistem Dari Siapapun Bukan Berarti Gak Bisa Bisa Tapi Ya Prosesnya Lambat Agak Lama Gitu Ya Satu Banding Sepuluh Kadang Ada yang Benar-benar Prosesnya Sekali Naik Naik Asesnya Lancar Subscribernya Cepat Naik Tapi Ya Jangan Dilupakan Faktor Sepuluh Sembilan Orang Dari Satu Orang Itu Yang Sukses Memang Satu Layang Sembilannya Ada yang Ada yang Prosesnya Lambat Ada yang Prosesnya Gak jalan Sama Sekali Tapi Nanti Tiba-tiba Di ujung Langsung Naik Tinggi Ya Setiap Proses Perjalanan Orang Itu Memang Berbeda-beda Walaupun Kita Gak Gak Bisa Nganggap Remeh Tiap Tiap Orang Semisal Kayak Gini Lu Punya Kenalan Itu Di Facebook Di WA Instagram Dan Kalian Bisa Dikatakan Sama-sama Bikin Konten Di Youtube Atau Di Platform Apapun Kemudian Lu Prosesnya Lebih cepat Sedangkan Kawan lu Prosesnya Lama Bahkan Ngestuck Di situ-situ Aja Jangan Jangan Beranggapan Kayak Kawan lu Selamanya Akan Tetap Di Titik Itu Dan Jangan Beranggapan Kalau lu Bekal Posisi Di Atas Terus Akan Ada Masanya Nanti Yang Kawan lu Itu Bakal Naik Lebih Cepat Karena Proses Di Awalnya Lampat Nanti Tiba-tiba Naiknya Tinggi Ngelebihin Lu Itu Yang Bikin Yang Gimana Yang Ngejelasinya Itu Yang Bikin Lu Kadang Sulit Menderima Itu Kayak Lu Ngeramein Seseorang Gitu Di Hari Ini Nanti Bisa Aja Beberapa Tahun Kemudian Lu Yang Diremein Oleh Orang Yang Lu Remain Tersebut Nah Itu Mungkin Bisa Jadi Bahan Pelajaran Kedepannya Ketika Kalian Menemukan Hal-hal Yang Sama Enggak Dalam Bidang Content Creator Mungkin Bisa Contohnya Kayak Di Bidang Mata Pelajaran Atau Sekolah Mungkin Kawan Kalian Ya Biasa Biasa Terus Kalian Di Sekolah Pinter Bisa Aja Loh Nanti Lulus Kawan Kalian Bisa Jadi Boss Sedangkan Kalian Masih Nyari Locker Gak Ada Yang Tahu Gak Ada Yang Tahu Kedepannya Tuh Gak Ada Yang Tahu Bahkan Ketika Lu Pesimis Mikir Kayak Oke Kalau 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 Satu Tahun Kedepan Masih Bisalah Di Angan Bakal Seperti Apa Dua Tahun Kedepan Ketika Lu Mikir Kedepannya Bakal Seperti Apa Dan Nantinya Pasti Bakal Beda Percayalah Bakal Beda Kalau Untuk Satu Tahun Kedepan Masih Bisa Ke Angan Nanti Bakal Seperti Ini Seperti Ini Tapi Kalau Sudah Satu Tahun Ke Atas Satu Dua Tiga Tahun Ke Atas Sepinter Pinter Kalian Berangan Pasti Beda Hasilnya Pasti Beda Dengan Karena Setiap Orang Itu Akan Berubah Setiap Orang Akan Berkembang Mungkin Pemikiran Kita Saat Ini Ya Untuk Dua Tahun Kemudian Bagusnya Itu Bakal Seperti Ini Tapi Ketika Nanti Kita Dua Tahun Kemudian Ya Bisa Berubah Kayaknya Ini Gak Bagus De Kayaknya Perlu Ada Sedikit Perubahan Ya Bakal Berubah Ya Poinnya Si Ya Itu Jangan Jangan Remehin Perkembangan Seseorang Jangan Ngeremehin Kayak Soalnya Aku juga Pernah Ngalamin Masa-masa Dimana Tapi Waktu itu Aku masih Bisa Mengerim Dimana Kayak Waktu itu Aku Ngeremehin Kreator Sesama Kreator Kayak Ini Suaranya Kurang Bagus Terus Suaranya Dalam Segi Pembawaan Naskahnya Terbata-bata Kemudian Editingnya Kurang Bagus Gak Nyampe Setahun Disalib Disalib Jauh Nian Posisinya Kemudian Berkembang Jadi lebih Baik Channel Tersebut Dan Setelah Kita malah Yang ngerasa Kayak Malah Omongan Yang Kita Omongan Yang gue Omongin Ke Orang Tersebut Malah Berbalik Malah Jutru Kayak Pengeditanku Yang Standar Banget Suaranya Yang Terbata-bata Suaranya Jelek Ya Gitu Pokoknya Hati-hati Jangan Terlena Dengan Sebuah Pencapaian Yang Yang Hasilnya Tuh Fana Kedepannya Bisa Aja Berubah Ngebahas Anime Harusnya Tadi Kenapa Jauh Banget Penceng Ini Pembahasannya Kemana Jadi Sebenarnya Ada Beberapa Hal Yang Pengen Aku Ngomongin Mungkin Agak Sedikit Melenceng Dari Topik Utamanya Cuma Ada Hal Yang Yang Gimana Ya Aku Sebenarnya Bisa Langsung Ngomong Plong 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 Cuma Lagi Dalam Belajar Bridging Sebenarnya Aku Pengen Ngebahas Perihal Ini Loh Etika Dalam Bersosialisasi Atau Berpetangga Karena Oh Etika Dalam Bermasyarakat Karena Ada Beberapa Hal Yang Menurut Orang Itu Biasa Biasa Aja Tapi Sebenarnya Itu Sebuah Hal Yang Salah Karena Sebuah Kesalahan Yang Dilakukan Berulang Ulang Dan Dilakukan Oleh Orang Yang Banyak Itu Akan Berubah Menjadi Suatu Kebiasaan Yang Biasa Biasa Aja Atau Bukan Yang Salah Seharusnya Itu Salah Cuma Cuma Itu Untuk Next Episode Sih Karena Sudah Kemaleman Juga Sudah Jam 22 45 Sudah Jam 11 Malem Karena Ya Itu Tadi Sebenarnya Aku mau Take Podcast Ini Sekitar Abis Abis Isha Jam Jam 8 Lah Mau Take Podcast Satu Jam 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 Sembilan Jam Setengah Sepuluh Sudah Selesai Jadi Masih Bisa Ada Waktu Untuk Edit Video Dan Santai Tapi Karena Ya Itu Tadi Yang Aku Omongin Di Awal Untuk Saat Ini Di Youtube Masih Monetisasi Itu Masih Kecil Di Channel Ku Jadinya Karena Aku Buka Service HP Jadi Banyak Ada Beberapa Panggilan Buat Service HP Jadinya Podcast Aku Korbanin Jadi Aku Undur Waktunya Yang Seharusnya Jam 8 Jadinya Jam 8 Itu Aku Pakai Buat Service HP Jadinya Bikin Podcast Agak Maleman Ya Yang Diutamakan Yang Ada Duitnya Dulu Biar Dapur Mengebul Jika Dapur Mengebul Makan Kenapa Kita Nanti Ya Begitulah Yang penting Podcast Release Gitu Ya Meskipun Durasinya Pendek Gak Papalah Ya Kayaknya Aku harus Ganti Mic Ini Udah Empat Tahun Dari Tahun 2020 Ini Mic Apa Tupperware BM800 Sama Pantem Power Satu Set Gak Tau Yang Ketika Lagi Ngert Entah Memang Settingannya Ada Yang Kurang Tapi Aku Rasa Gak Ada Kok Suaranya Itu Kayak Mendem Gitu Kadang Kalau Aku Ngomong Dari Jauh Aku Coba Dari Jauh Ini Kalau Dari Jauh Ini Padahal Sekitar Satu Jengkal Dari Mic Cuma Suaranya Agak Ya Agak Kayak Gitu Kalau Kalian Dengerin Jadi Kalau Ngomong Harus Deket Banget Sekitar Satu Senti Atau Dua Senti Dari Mic Baru Suaranya Agak Jelas Sedangkan Kalau Pakai Video Meskipun Jaraknya Jauh Ya Meskipun Jaraknya Sekitar 30 Senti Itu Masih Jelas Banget Dan Dia Gak Tahu Itu Salahnya Dimana Kayaknya Harus Ganti Mic Dan Kalau Kalian Punya Saran Mic Yang Bagus Dari Harga 300 Sambah 500 Ribuan Tulis Di Kolom Komentar Bebas Mic Yang Bisa Dipakai Di Hp Atau Laptop Ya Nyari Referensi Mic Dulu Kalau Perial Harga Perial Duitnya Bisa Nyari Belakangan Cari Aja Referensi Masukkan Keranjang Dulu Keranjang Guning Abis itu Ya Entah Di Checkout Kapan Terima 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 25 menit dan oh iya BTW untuk 100 hari 100 rekomendasi anime cuma mentok sampai di hari ke-10 hari ke-8 kayaknya udah cira bikin video lagi ya Allah kembalikan semangat untuk mengedit video kebalikan lah karena ya itu tadi monetisasi di channel gitu kecil jadi aku lebih mementingkan untuk nyari sampingan-sampingan yang uangnya lebih jelas gitu kayak servis HP atau lembur jadinya ya banyak waktu yang dikorbanin gitu jadi nggak sempat buat nyari ban materi download materi rekaman ya seperti itu sama ya untuk saat ini sih hampir 20 hari ya berhenti ngerokok sih rasanya biasa-biasa aja karena aku pernah berhenti ngerokok hampir satu bulan pul waktu puasa kemarin waktu sakit jadi sebenarnya sih kata orang kalau awal-awal berhenti ngerokok itu kayak mulutnya asem pahit kalau aku sih nggak ya lebih ke arah ya biasa-biasa aja cuma ngerasa kayak ada yang hilang aja kayak terutama habis makan biasanya sebat ini nggak jadi ngerasa kayak ada yang kurang apalagi ngopi tuh ngopi itu paling enak sambil sebat serius nggak cuma ya ketika mulai berhenti itu satu minggu atau dua minggu awal itu itu kerasa banget kayak wuhh ini kalau sambil sebat enak banget itu kan tapi ya meskipun ngerasa kayak ada separuh jiwa yang hilang nggak sebat kalau ngopi nggak sebat itu kurang ya mau nggak mau harus dijalani ya sampai akhirnya ya sampai sekarang Alhamdulillah udah santai udah nggak terlalu sebat harus ngopi harus sama sebat makan habis makan sebat BAB ya sambil sebat enggak sih cuma karena itu udah kebiasaan dilakukan berulang-ulang selama waktu yang lama udah dua atau tiga tahun jadinya ya kebiasaan ya itu tadi dibutuhkan sekitar 60 sampai 90 hari untuk berubah habit lama ke habit baru ya kalau 20 hari masih ada sekitar 40 hari lagi waktu yang cukup lama ya proses yang cukup panjang ya dijalanin aja lah berproses kayaknya itu aja deh untuk podcast episode kali ini dan untuk judulnya mungkin aku bakal kasih dari kenangan, nostalgia, dan perkara hal-hal hal-hal apa ya untuk judul sih masih belum kepikiran sih cuma ya kayaknya bakal kayak nostalgia sama kenang-kenangan kurang ya apa ya nostalgia sih ya bakal nostalgia kemudian yang bagus yang mempresentasikan pembicaraanku dari awal sampai akhir ini ya cuma kenangan, nostalgia sama pelajaran, pelajaran hidup mana pembahasan seputar animenya bang? tidak ada kalau kalian pendengar podcast ini dari season 1, eh dari season 2 sudah tau lah ya jawabannya ya di awal-awal sih iya katanya podcast ini akan membicarakan seputar dunia anime dan ya info-info tentang anime terbaru tapi isinya 80% masalah hidup, 20%-nya baru ngebahas seputar anime ya bebas lah namanya juga podcast sih dan yang nonton dikit ya bebas sih mau bikin podcast kayak apapun anjir podcast kemarin malah lebih dikit pendengarnya berapa? 12 orang atau 13 orang ya nonton anjir dan durasi tonton rata-rata nggak nyampe 1 menit loh jadi kalian dengerin sampai akhir apa nggak sih di Youtube karena di Spotify udah nggak pernah aku upload ya terakhir aku upload di Spotify tuh yang yang 2023 ya yang mendekati hari HBD gue sendiri terus habis itu bikin podcast lagi tapi di Youtube uploadnya jadi PRU ada sekitar 3 atau 4 episode yang ada di Youtube itu nggak upload ke Spotify jadinya nanti harus di upload ke Spotify juga gitu takutnya tuh hilang soalnya dulu aku sempat bikin podcast banyak banget dan untungnya aku upload di Spotify dulu atau di Anchor atau di Google Podcast habis itu di Youtube jadi waktu itu channel Youtubenya hilang untung aja udah ada backup-an di ya itu tadi Spotify, Anchor, Google Podcast jadi meskipun channelnya ketakedown podcast-podcast selama masih ada kalau aku sih bikin podcast kayak gini tujuannya untuk tahun-tahun ke depan atau ketika udah punya istri, udah punya anak dengerin podcast ini lagi maaf, tapi nggak juga sih ya soalnya dulu awal-awal bikin podcast kayak wah nanti aku bakal 1-2 tahun lagi bakal dengerin podcast ini terus aku ngerasa kayak wah ternyata diriku seperti ini gitu kan nyatanya podcast dari tahun 2020 tidak saya dengarkan lagi nggak kerasa anjir 20 menitan lebih ayo udah 40 menitan malahan hampir 50 menit jadi sampai disini aja dulu episode kali ini sampai jumpa di episode kedepan masih bersama gue Iksan sebagai admin atau host kalian sampai jumpa di episode selanjutnya pinggang